Pemirsa ke sana, emosi seringkali membuat kita tak bisa mengontrol diri. Demikian pula dengan petarung asal Rusia, Khabib The Eagle Nurmagomedov. Tapi bagaimana Islam memandang sebuah emosi akibat hinaan terhadap kehormatan agama, orang tua, dan negaranya? Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pemirsa Trans 7, Khazanah, Ensiklopedi Islam Dunia. Pagi ini kembali hadir kehadapan Anda untuk berbagi informasi islami. Semoga menginspirasi dan menjadi motivasi aktivitas Anda hari ini. Pemirsa Khazanah, petarung UFC asal Rusia, Khabib The Eagle Nurmagomedov menjadi perbincangan publik usai berlaga di UFC kelas ringan. Dalam laga yang berlangsung Sabtu 6 Oktober lalu, Khabib berhasil menang dengan dominasi penuh yang berakhir dengan kuncian leher di ronde keempat. Kemenangan Khabib sebenarnya bukanlah sesuatu yang mengagetkan. Juara dunia Sambu asal Dagestan Rusia itu berhasil mempertahankan rekor tak terkalahkan dalam 27 pertarungannya. Akan tetapi, insiden yang terjadi setelah pertandingan menjadi momen yang sangat mengejutkan bagi para penggemar bela diri campuran atau MMA. Pasalnya, setelah berhasil mengunci McGregor, Khabib naik melewati pagar Octagon dan melompat ke arah pelatih sang lawan. Padahal selama ini, Khabib dikenal sebagai petarung yang sopan dan mampu mengendalikan emosi. Tindakan Khabib tersebut memang bukan tanpa alasan. Lelaki 30 tahun ini merasa tak terima mendengar umpatan pelatih lawannya yang mencelak orang tua, negara, dan agamanya. Akibatnya, keributan antara tim Khabib dan tim lawan pun tak terelakkan, baik di dalam dan di luar arena. Dia berbicara tentang religi saya, dia berbicara tentang negara saya, dia berbicara tentang ayah saya. Lalu, bagaimana pandangan Islam tentang fenomena ini? Islam menjunjung tinggi kehormatan dan nama baik setiap orang. Oleh karena itu, Islam mengecam dan mengutuk orang yang suka mencelak, menghujat, mengumpat, mengejek, dan lain sebagainya. Sebagaimana Allah tegaskan dalam firmannya. Celakalah bagi setiap pengumpat lagi pencelak. Al-Quran Surah Al-Humazah ayat pertama. Sikap mengumpat dan mencelak semacam ini dilarang dalam Islam karena dapat menyakiti perasaan orang lain hingga menuai permusuhan. Padahal, Islam sangat menekankan pentingnya berkasih sayang dan menjaga tali silaturrahmi. Maka dari itu, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Al-Quran Surah Al-Hujurah ayat 11. Sikap khabib yang tersulut emosi lantaran orang tua dan agamanya dicelah tak sepenuhnya keliru. Sebab dalam Islam, agama dan orang tua bukanlah bahan untuk diperolok-olokan. Keduanya memiliki kedudukan yang sangat terhormat. Sebagaimana Allah selalu menyandingkan ketaatan pada agama dengan bakti kepada orang tua. Allah berfirman, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapak. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 36. Oleh karena itu, Islam sangat melarang celaan terhadap agama dan orang tua. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Orang-orang munafik itu takut jika diturunkan suatu suara yang menerangkan apa yang tersembunyi di dalam hati mereka. Katakanlah kepada mereka, teruskanlah berolok-olok terhadap Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya Allah akan mengungkapkan apa yang kamu takuti itu. Dan jika kamu tanyakan kepada mereka, nisjaya mereka akan menjawab, Sesungguhnya kami hanya bersendagurau dan bermain-main saja. Katakanlah, mengapa kepada Allah dan ayat-ayatnya serta Rasulnya kamu selalu berolok-olok. Al-Quran Surah At-Tawbah ayat 64 hingga 65. Rasulullah SAW pernah mengingatkan akan besarnya kemarahan jika ada celaan dan hinaan terhadap orang tuanya. Oleh karena itu, Islam melarang keras celaan yang ditujukan kepada orang tua. Rasulullah SAW bersabda, Di antara dosa besar adalah seorang laki-laki mencela kedua orang tuanya. Para sahabat bertanya, Wahai Rasulullah, apakah mungkin seorang laki-laki mencela orang tuanya? Beliau menjawab, Ya, dia mencela bapak seseorang, lalu orang tersebut membalas mencela bapaknya, lalu dia mencela ibunya, lalu orang tersebut membalas mencela ibunya. Hadith riwayat Muslim. Selain itu, Abu Dardar RA juga menuturkan bahwa Nabi SAW bersabda, Barang siapa membela kehormatan saudaranya tanpa sepengetahuannya, maka Allah akan menjaga dirinya dari api neraka pada hari kiamat. Hadith riwayat Tirmizi. Karenanya berdasarkan hadith di atas, Jika kehormatan saudara sesama muslim saja, kita wajib membela, apalagi menjaga kehormatan orang tua sendiri. Meski demikian, tindakan Khabib yang menyerang tim lawan di luar arena Octagon, juga tak bisa dibenarkan sepenuhnya, sebab menyalahi aturan dan sportivitas. Rasulullah juga menegaskan, Orang yang kuat bukanlah yang hanya pandai bergulat, tetapi orang kuat adalah yang mampu mengendalikan amarahnya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, Siapakah yang kamu anggap sebagai suru'ah? Atau orang kuat dan jago gulat itu? Sahabat menjawab, Seseorang yang tidak dapat dijatuhkan oleh orang lain, beliau bersabda. Bukan. Suru'ah adalah orang yang dapat menguasai dirinya ketika marah. Hadith riwayat Muslim. Oleh karena itu pula, Khabib menyatakan permintaan maafnya kepada publik atas keributan yang menyalahi aturan tersebut. Wallahu'aklam.